Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu ala ilahi lallahu Asyadu anna muhammad al-abduh wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah Amma ba'duh Para pemirsa, dihormati Allah Marilah kita kembali bersyukur kehadiran Allah SWT Zat dan senantiasa melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua Sehari dengan itu salawat dan salam Tertuju dan teruntuk buat nabi kita Nabi Muhammad SAW Para pemirsa yang dirahmat oleh Allah Para kesempatan ini Tema tausia kita adalah Ramadhan dan penguatan tawhid kepada Allah Para kesempatan ini Kita berada dan dapat melihat Di sekeliling saya Banyak pohon-pohon Yang tentunya kita lihat Pohon itu berdiri kokoh dan kuat dengan tegarnya Pohonnya berdiri dengan kuat Melahirkan daun yang rindang Bahkan buah yang banyak Ini adalah sebuah tamsilan Atau contoh yang bisa kita ambil Dan kita fikirkan Bagaimana pohon Bisa berdiri dengan kokoh Lalu melahirkan daun yang rindang Dan juga bisa menghasilkan buah yang banyak Tentu jawabannya adalah Karena ada sesuatu Tempat bergantung dan berdirinya pohon itu Kita sudah tahu semua itu adalah akar Maka semakin kuat akar Maka pohon akan berdiri dengan kokoh dan kuat Batangnya akan berdiri dengan tegar Walaupun datang angin Kiri kanan Menghantam dan badai yang datang Pohon akan berdiri dengan kokoh Walaupun meliuk Tapi tidak runtuh dan rubuh Sepertitulah kehidupan kita ini Ketika kehidupan kita Memiliki akar yang kuat Maka kehidupan itu akan sama dengan Pohon yang berdiri kokoh tadi Siap menghadapi berbagai kenyataan Gelombang-gelombang dinamika kehidupan Yang datang silih berganti Maka oleh sebab itulah dalam surah Ibrahim Ayat yang ke-24 Kita menemukan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Di situ tergambar Allah menyuruh kita Melihat alam ini Melihat pohon Untuk menjadi bahan perenungan Bagi kita Kenapa pohon bisa berdiri kokoh dan kuat Karena ada akarnya yang kuat Begitulah kehidupan kita ini Kehidupan ini bisa kuat Bisa mantap Bisa berdiri dengan tegar Menghadapi berbagai hal dalam hidup Itu disandarkan kepada akar yang kuat Yaitu ketahitan kepada Allah Semakin mengakar ketahitan kita Semakin subur keimanan kita kepada Allah Maka disitu ada satu harapan Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik Kita bisa melewati persoalan-persoalan hidup ini dengan secara damai Dan berbagai hal lain yang akan kita temukan dalam kehidupan Maka kalau kita hubungkan dengan Ramadan kita hari ini Ramadan yang kita jalani ini adalah bahagian dari memumpuk akar itu Jangan akar itu menjadi lapu Menjadi tidak berguna Karena jika akar sudah lapu Maka tunggu saatnya pohon itu akan tumbang Maka kita berbahagia dengan kedatangan Ramadan Dia adalah bulan untuk memupuk ketahitan kita kepada Allah Kita dilatih sepan hari beribadah Mengingatnya, menyapanya, menegurnya Dengan amalan-amalan kita Samalah ibaratnya ketika kita memupuk tanaman yang kita tanam Supaya akarnya semakin kuat dan subur Ketika akarnya sudah subur Maka kita akan menimati hasil yang baik dari tanaman kita itu Para pemimpin saudari dan mati Allah Ramadan berjalan sedemikian berupa Oleh sebab itu pesan moral kita adalah Jangan biarkan Ramadan itu tersiasia Jadikalah dia wahana dan waktu untuk kita Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Hanya orang-orang yang dekat kepada Allah Hanya orang-orang bersandar dan menyandarkan dirinya kepada Allah Dia akan mendapatkan kekuatan yang tidak didapatkan oleh orang lain Kekuatan yang tidak diraih oleh orang-orang yang lengah dan cuek Dan tidak peduli kepada Allah Dan Allah pun berjanji Kepada hamba-hambanya Yang senantiasa menegurnya, menyapanya Mendatanginya dengan amal-amal dan ibadahnya Dengan doa dan zikirnya Maka dia akan selalu berada Dalam payung dan lindungannya Dengan segala bentuk kasih sayangnya Orang-orang sudah berada pada tingkat ini Orang-orang sudah berada di bawah payung kasih sayang Allah Maka dia akan menjalani kehidupan Dengan kuat dan tegar Persoalan-persoalan yang datang menghampiri sini berganti Akan bisa dilewati Seperti sebuah kapal belayah di dalam lautan Di tengah lautan Ketika para penumpangnya adalah penumpang yang kuat mentalnya Ibaratkan orang menjalani kehidupan yang kuat dan kokoh ketauhitannya Maka gelombang itu tidak akan menenggelamkannya Tidak akan membuatkan dan menciptakan ketakutan di dalam hidupnya Tapi itu ada sebuah tantangan Dan dia yakin bisa melewatinya Beginilah kehidupan kita Maka oleh sebab itu Ramadhan yang penuh berkah ini Marilah kita raih cinta Allah di dalamnya Marilah kita dekatkan diri kita sedekat-dekatnya Supaya kekuatan muncul dalam diri kita Kekuatan yang didasarkan kepada kasih sayang Allah Para pemisah yang diramat oleh Allah Cukuplah bagi kita Mengambil contoh dan sampel dari pohon kayu yang kita sampaikan tadi Contoh ringan yang disuruh kita melihat dan menyaksikannya oleh Allah Untuk jadi perenungan bagi kita Jika kita ingin pohon itu kuat Tegar menghadapi berbagai rintangan Dan ujian dan cobaan Maka perkuatlah akarnya Perkuatlah tawhid kita kepada Allah Jangan kita menjadi hambaya musyrik Dan lupa kepada Allah Demikianlah tausia kita Pada kesempatan ini Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Hamba-hamba Allah yang merekankan Dan memperhatikan Serta memperkuat ketahuitan kita kepadanya Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!